Lanjut, di bagian port ini ternyata ada 2 hub Nah, disini ada 2 hub port USB 2.0 Jadi kalau dalam mode cable, hub ini bisa digunakan Assalamualaikum, teman-teman Saya Randy Adha, Sekilas IT Dan video kali ini, saya kedatangan keyboard terbaru dari Rexus Tentunya semakin banyak pilihan keyboard yang menjadi referensi untuk kita gunakan Bisa untuk dipakai gaming, editing, atau hanya untuk ngetik-ngetik aja Atau bahkan hanya untuk setup PC kita biar terlihat lebih cantik Jadi banyak banget sih, orang yang beli keyboard tuh banyak banget gitu kan Apa buat gaming, atau ngetik-ngetik aja gitu kan Atau hanya untuk setup PC-nya biar lebih keren Nah, apalagi sekarang Rexus punya yang baru Ini adalah Rexus Daxa M84 Pro Hmm, mantap ya Ini tersedia untuk 4 pilihan suite Ada yellow, red, blue, dan brown Wow, menarik kan? Oke, kebetulan disini saya kedatangan langsung 2 varian Jadi, ya kita akan buka dulu lah sama-sama Biar tahu gitu Ada apa aja di dalam si box-nya Oke, di dalamnya kita akan menerapkan paket lengkap Ada key key puller Lalu ada suite puller Dan 4 cadangan suite Ya, karena ini Suite-nya warna kuning Jadi cadangannya juga warna kuning Tapi kalau misalnya suite-nya warna merah Ya, cadangannya juga warna merah Nah, ini kebetulan yang warna kuning ya Hmm, dan bonus juga key 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 warna merah Untuk tombol enter dan tombol escape Nah, seperti ini Diberikan juga penyangga bawahan Mode magnetik seperti ini Dan kabelnya sepanjang 1,8 meter Bredet dengan ujung USB Type-C to USB Type-A Dan sudah menggunakan mode goplate juga gitu kan Jadi ini tuh bakalan terhindar dari karat Kalau misalkan udah seperti ini Mungkin ini bakalan lebih awet atau tahan lama Dan yang terakhir ada buku manual Dan buku garansinya Pandangan pertama seperti biasa Yang saya rasakan pada build Quality-nya ini cukup kokoh Dengan berat sekitar 800 gram Keseluruhan bodinya ini terbuat dari plastik ABS Dengan dimensi panjang 316 mm Lebarnya 126 mm Dan tebalnya ini 41 mm Lalu ada 2 mode yang bisa dikoneksikan Pertama menggunakan mode wired atau kabel USB 3.0 to Type-C Nah, ini ada Type-C-nya Dan yang keduanya bisa menggunakan mode Bluetooth 5.0 Cara koneksikan si Bluetooth ini Misalkan nih Untuk device 1 Kita tinggal tekan MN plus 1 Tekan secara bersamaan Nanti huruf key ini akan berkedip Itu tandanya sudah siap firing Atau sudah siap dihubungkan ke perangkat Karena bisa terhubung dengan 5 device sekaligus Eh, nggak sekaligus Jadi bergantian gitu Maka disini tuh ada simbolnya Key WERT Jadi, misalkan huruf key ini terhubung ke PC Lalu huruf W-nya ini Terhubung ke laptop Terus huruf E-nya ini terhubung ke smartphone gitu kan Dan selanjutnya sampai ke T Pokoknya 5 device aja Bisa digunakan ke 5 device Tapi digunakannya ini Secara bergantian Nggak bisa langsung Sama-sama langsung digunakan Misalkan kita mau pakai di laptop Kita tinggal tekan MN plus W Kalau misalkan mau balik lagi ke PC Kita tinggal tekan FN plus key Nah, seperti itu Lanjut di bagian port ini Ternyata ada 2 hub Nah, disini ada 2 hub port USB 2.0 Jadi, kalau dalam mode cable Hub ini bisa digunakan Misalkan untuk donggol USB mouse Atau plastisk juga bisa digunakan Keren Eh, ternyata body kit ini bisa dilepas ya Saya kira nggak bisa dilepas gitu kan Kalau tertutup seperti ini Mungkin nanti Membersihkan si keyboardnya ini Kalau misalkan banyak debu Agak susah Tapi kalau misalkan bisa dilepas seperti ini Wah, lebih keren ya Ini bisa mempermudah Kalau misalkan pemakaian yang udah lama Ini bakalan bisa lebih cepat Atau lebih mudah membersihkannya Dan si covernya ini Ternyata bisa dipakai di bawah juga Nah, seperti ini Nah, jadi kelihatannya Bisa lebih tinggi sedikit ya Jadi agak lebih tinggi sedikit Tapi huruf di depannya ini Jadi kebalik Si daksanya Ya, mungkin ini bisa digunakan Atau nggak digunakan juga Nggak apa-apa Nah, untuk mode RGB-nya ini Ada 19 mode cycle Yang bisa diaplikasikan Dengan cara menekan tombol FN plus Home Lalu ada juga mode monochrome Bisa pilih dengan cara tekan tombol plus N Lalu ada juga mode monochrome Bisa pilih dengan cara tekan tombol FN plus N Untuk mengatur tingkat kecerahan Bisa tekan FN plus Arrow Atas-bawah Untuk mengatur speed LED Bisa tekan FN plus Arrow kanan-kiri Bisa juga settingan makro Nah, ini udah ada makronya ya Cara settingannya Tinggal tekan FN plus Tab Untuk menentukan settingan makronya Bisa tekan FN plus Z Atau X atau C Tapi lebih lengkapnya Kalian bisa cek buku manualnya Nah, ada juga software Untuk mengatur itu semua Kalau kalian belum bisa Terkoneksi dengan software-nya Berarti kalian harus melakukan dulu Update firmware DAXA 84 Supaya kompatibel dengan software Yang bisa kalian download Di web Rexus-nya Kalau misalnya kalian bingung Nanti saya akan simpan deh Semuanya di deskripsi Jadi kalian nggak usah bingung Tinggal cek deskripsi Download untuk firmware-nya Dan download juga Si software Untuk keyboard-nya Jadi Jadi gampang lah Lanjut lagi Disini baterainya juga tertanam Ada berkapasitas 3750 mAh Baterainya sebesar ini Harusnya cukup tahan lama ya Kalau misalkan saya Udah coba sekitar 3 hari Baterainya masih awet Tapi penggunaan juga Saya ringan juga sih Nggak terlalu banyak Lama gitu ya Ngetik-ngetiknya Paling sekitar 2 jam atau 3 jam Istirahat dulu gitu kan Jadi setiap hari nyatanya mungkin Sekitar 4-6 jam lah Lalu untuk suite yang digunakan Ini adalah Gateron Suite Dengan lifetime Hingga 50 kali juta tekan Karakter suite Gateron ini Memang lebih kerasa Purple ya Kalau saya rasakan Purple itu apa ya? Pokoknya N Apa ya? Purple aja lah gitu Jika dibandingkan dengan Outemu yang biasa saya pakai gitu ya Kebetulan disini Saya pegang yang warna Yellow dan Red Suite-nya Tipenya ini adalah Low Jadi Silent Nggak terlalu berisik Jadi kalau dipakai untuk streaming Meeting Suara mekanikalnya ini tuh Nggak terlalu terdengar Untuk keycap-nya ini Udah double injector Sehingga huruf di atas ini Nggak akan hilang Terus Jadi lebih cantik aja ya Warna-warna RGB-nya ini tuh Lebih pop-up terang Apalagi dengan 2 warna keycap Perpaduan antara putih Dan abu-abu Lalu Hitam dan abu-abu ini Bisa membuat Setup PC kalian Lebih elegan Dan Hal yang menarik lagi Sudah punya teknologi Hot Swapable Suite Pada keyboard Daxa M84 ini Jadi kalian bisa ganti Suite Misalkan nih Mau pakai Outemu misalkan Atau pakai Cherry MX Ya tetap bisa Bisa dipasang disini Kelebihan yang Sangat baik ya Menurut saya Misalkan Tapi ini Tombol WISD-nya Yang biasa sering Kita pakai untuk Main game Kita ganti ke Outemu gitu kan Terus Yang lainnya Bisa tetap Menggunakan Gateron Biasanya Gateron Menurut saya sih Lebih enak Untuk ngetik-ngetik ya Jadi lebih Apa ya Lebih Akurat aja gitu Ya ini sih Yang saya rasakan Kalau misalkan kalian punya Peeling atau Rasa yang lain Tentang Beberapa suite Keyboard Boleh kasih komentar aja Di bawah gitu kan Oke disini Saya coba untuk pakai Buat Main game FPS Latensinya Nggak terlalu berasa Respon yang Cepat lah pokoknya ya Meskipun dalam Mode near cable Rasanya Enak lah Enaknya Kalau segini Udah cukup enak Lagian saya juga Suka Jenis Tipu linear Seperti si Yellow suite ini Jadi main game Rasanya Harampang Harampang itu Apa ya Ringan Lincah Iya gitu Kalau misalkan dipakai Ngetik mungkin bisa Lebih cepat Kalau kamu udah terbiasa Dengan jenis-jenis Keyboard seperti ini Tapi agak canggung juga Kalau udah terbiasa Pakai tombol Numbering yang ada Di kanan Nah karena ini kan Nggak ada Numberingnya Jadi kalau misalkan Mau Ngetik-ngetik Tombol Angka gitu Kita harus cari-cari Di atas ini Nah seperti itu Oke kesimpulan Yang saya dapat Keyboard Daxa M84 Pro ini Punya Kelas tersendiri ya Bagi yang Suka keyboard minimalis Ini bisa jadi Andalan baru Dengan gaya yang modern Dan fitur-fitur yang cukup Banyak Seperti mode RGB Teknologi Hotswappable Terus ada dua Koneksi Bluetooth sama Wired juga Terus disini juga Ada tambahan lagi Hub USB hub Ini sangat Berguna sekali Menurut saya ya Kalau misalkan Pakai mouse Bluetooth juga Nanti bisa dipasang disini Jadi nggak ribet Nempel-nempel ke laptop Atau Nempel-nempel ke PC Gitu kan Namun Untuk harga yang ditawarkan Pastinya Ya nggak Sedikit juga sih ya Ya menurut saya Cukup Pas lah Harganya ini sekitar 949 ribuan Untuk promo launching 12-19 Maret Setiap pembelian Daksa M84 Pro ini Mendapatkan bonus Palm rest Tapi selama Persediaannya Masih ada Kalian juga bisa Beli bundling Dengan mouse Daksa R Plus casingnya Dengan harga yang spesial Rp 1.399.000 Info lebih lengkap Kalian bisa cek Deskripsi Oke Harga tersebut Rp 949.000 Untuk si keyboard Daksa M84 Pro ini Menurut saya Berasa worth it Jika dibandingkan Dengan keyboard serupa Dari brand lain Daksa M84 Pro ini Bisa menjadi Saingan berat Untuk lawan Di kelasnya Kalau pengen serupa Harganya lebih murah Kalau nggak salah Ada Reksu Daksa M71 Pro Hmm Kalian bisa Cari-cari disana Oke Mungkin segitu aja Teman-teman Mudah-mudahan Video ini bisa Bermanfaat Untuk kalian Jangan lupa like Dan share Video-video dari Sekilas IT Saya Randy Adha Sekilas IT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknologi Sub indo by broth3rmax Kenapa